gue tahunya bro ada yang apa bukan leopat tiger-tiger itu kayak macan itu yang gino sertifikat microchip tanem microchip ini tanem ini size udah berapa bang itu size 12 cm juga berbang 350 ribu red banjar ini red banjar kita juga nah wah itu bahan ada yang pegang sorry bang ini kalau orang nakal dibilang subred jadi 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 untuk ya ini jadi karena bias merahnya atasnya banjaret ada golden ada golden red rtg mikrochip belum tanem juga ya jadi cakepan banjaret betul setuju lebih ganteng sama banjaret kelasnya ada di di atas banjar tapi hari ini ganteng banjar jauh 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 ini ini udah spread ya menor bener size berapa size 30 cm size 30 cm dia punya ring tebel cakep 30 cm ya kena harga 2,6 hahaha lu yakin bang yakin buat kali ini aja buat kali ini aja sampai Desember dah udah sampai Desember ya Widi malam minggu hari Sabtu jam sudah menunjukkan jam satu ada nih jam satu jam satu ya Wendra ya tapi masih rame dan semua pedagang itu udah siap dengan eh senjata-senjata kita andalannya maksudnya betul-betul koleksi dagangannya itu diberikan yang terbaik dibawah pasar karena memang rame pengunjung beda dan ini kita ada di lapa kabang Hendra lagi ngurusin kiong lagi ngurusin kiong kiong ikan brekis bah Hendra assalamualaikum walaikum assalamualaikum walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah lama kita nggak ngurusin bah Hendra dan gua kaget banget dia banyak arwana dan harganya mengerikan eh semurah apa sih banget arwana tuh ya arwana ya gitu macem-macem arwana spread golden banjar vino adalah murah kan murah yakin ya yakin kiong gue mesen kiong seratus-seratus ribuan kiong turbo kiong apa ya ini kiong tandu kiong tandu pokoknya seribuan bang ya rata ya dan sebelum kita bahas masalah warnanya ada super red ada apa lagi bang ada golden golden terus ada apa lagi red banjar ada vino red banjar masih ada ya masih ada tapi gue selalu penasaran dengan ini bang hahaha ikan brekis hari ini habis bang abis tinggal leopat aja leopat tinggal leopat il morai morai il leopat il morai itu macam-macam ada yang tiger dan ini yang leopat tuh 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 kepalanya tuh 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 kepala nya tuh ini sesnya berapa bang ses 60 cm jumbo kan ini kok masih anak sih tuh hah masih anak itu lah iya itu masih anak bisa 2 meter lebih tuh kalau di alamnya ah hahaha bisa 2 meter bisa 2 meter ini anak tuh anak ih kalau untuk jenis il yang laut gini Bang ini masuknya brekis apa laut sih itu kan dapatnya kita di brekis dapatnya dipayau ya dapatnya dipayau cuma kita sesuaikan di kebutuhan pasar ya jadi kita bikin fresh water ini termasuk il yang terbesar juga dong Bang jenisnya dia disebut ada yang bilang itu yang agak agak warna corak yang beda disebutnya jayan morai kan ada jayan morai ada bukan ini bukan ada seperti ini cuma beda motif dikit oh kalau 2 meter jayan juga karena gua taunya bro ada yang apa eh bukan leopat Tiger Tiger itu kayak macan itu yang gua lihat bahendra paling 1 meter iya itu udah jumbo banget betul ini bisa lebih gede lagi bisa lebih gede lagi kalau jenis ini ini bisa break eh bisa press water banget nggak sih Bang bisa hah bisa dong ya bisa Bang lu jangan ngeprank gua Bang ya bener ini kita ditonton ribuan penonton lu Bang jarak seminggu bisa press water air tawar air tawar muri 0000 bisa nggak pakai garam nggak pakai garam bisa bisa banget waaah ini cuman terkadang orang itu kan beli nggak sabaran sebenernya Mak ini tetep berproses lah Bang ya berproses makanya kalau yang udah dilapak begini ini sebenernya kadar garam udah rendah sekali udah PPPT seribu empat wuih kalau salt laut itu kan seribu dua puluh dua puluh dua puluh iya 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 kenceng itu bikin serendah mungkin dilapak makanya kalau untuk yang penghobis atau kolektor itu ini tinggal nerosin aja sama boringría tinggal 2 kali gantai air lagi press water ini bang gua kan dulu eh llevar gua rawat gua jualan yang jenis tiger uneeland yang yang coreknya kayak macan ijo itu Kan blang-blang 2 Máh Amaan gelemahannya bukan kelemahan Si dia mempunyai karakter lompat aquarium kalau ini sama se Cost answer seanggul 4 akuarium itu karena mereka itu ikan alam ini kalau posisinya dia di sungai atau segala macam tiba-tiba ditaruh di tempat sempit oh dia nyari ye gak betah ye karena dia sistemnya kan nyari tempat nyari lobang kalau di alamnya sembunyi atau mungkin dikasih tempat dia ini ya tempat ngumpet ya kalau di alam begitu kan dia biasa di tempat gelap ngumpet di batu-batuan adaptasi di akuarium juga dikasih pralon lah dikasih pralon dikasih kayu batu-batuan kita susun biar dia ada tempat buat istirahat makanannya apa dia bang? kalau dia makannya mah biasa kayak ikan predator lain ikan kalau yang mati makan gak dia? mati asal masih segar mau tapi kalau udah bukan mati busuk ya ya bukan mati busuk kayak udang beku gitu tapi enaknya dia kelebihannya pencernaannya lambat gak kayak predator lain itu sekali makan 2-3 hari baru makan lagi terus satu ikan ikan emas kecil sekali makan 2-3 hari baru makan lagi makanya beli ikan emas 10 ribu umpan itu bisa hampir sebulan terus dia bisa kita tank metamanya jenis ikan lain yang penting gak muat mulutnya oh iya 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 yang penting lebih gede dari 2 jari dia bukan karakter ikan iseng tapi ikan telan ikan caplok ini harganya berapa sih bang? itu 250 ribu kalau kita jual 250 ribu ya dan untuk temen-temen kolektor boleh lah dan untuk temen-temen yang ingin jualan lagi yang belinya partayan mungkin bisa diatas 5 ekor atau 10 ekor beda lagi beda lagi harganya sudah pasti akan dapat diskon diskonnya banyak gak? banyak banyak ya banyak ya jomplang jomplang harganya jomplang ini karena harga penghobi bro 250 ribu layak lah untuk war itah untuk ikan-ikan seperti ini langka lu dimana nemu bro? ikan kayak begini? enggak enggak nemu lah lu nyerok sendiri di muara ya yang ada lu kelelep hehehe betul terus sekarang kita gas arwana untuk jenis arwana yang paling murah yang hari ini bahenda bawa apa bang jenisnya? untuk hari ini kita bawa pinok nih pinok oh ini 9-10 cm nah ini oh 97-10 cm karena chipnya udah tanem itu cuma di double bro sama dia ini yang gak selapis aja nih terang itu apa itu? sama pinok cuma lebih kecil ya? cuma lebih kecil beda 2 cm tapi harganya sama gak? sama aja oh sama aja tandem lah ukurannya pinok sertifikat microchip tanem microchip ini tanem ini size nya udah berapa bang? itu size 12 cm juga berapa bang? 350 ribu 350 ribu harga jardini aduh 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 dapet pinok plus chip plus sertifikat pula 300 udah ditanem pula 300 350 ribu aduh jomplang habis ini kalau udah tempur tempur bro sekarang kalau kita perbandingkan ongkos tanem microchip udah 100 ribu iya sertifikatnya udah 150 ribu kan iya betul jadi 250 ribu iya berarti harga ikannya aduh gak ada harganya cepek jatuhnya iya iya dibandingin jardini jauh lah sedangkan ini kelasnya kan di atas jardini iya bener jadi kalau kelas arowana itu ada silver di bawah silver brazil di atas ada mungkin silver albino udah gak seperti dulu iya terus di atasnya ada lagi jardini di atasnya ada pinok di atasnya lagi ada red banjar di atasnya lagi ada golden red di atasnya lagi ada super red tak lu murah jadi ini 100 ribu ya jatuhnya 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 ya bino ya aduh bahaya 350 ribu udah lengkap 350 ribu udah lengkap udah lengkap udah ditanem mikrochipnya stok masih banyak terus ada apa lagi bang eee red banjar ini red banjar kita coba nah wah itu itu bang hadah yang pegang sorry bang ini kalau orang nakal dibilang super red jadi 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 karena bias merahnya di ujungnya itu ngeblok terus di ujung dayung merah di posur badan ganteng merah posur ketemu pelagang iseng ini super red loh betul jadi super red size berapa bang size 30 cm harga? 700 ribu aja plus sertifikat aman lengkap bentar 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 banjar red ini keren banget ini banjar red loh bukan banjar kuning ada orang bilang asal banjar banjar kuning dibilang banjar red iya nah tetep kuning kalau ini merah udah dasarnya 750 ribu nah nego gak sih bang? gak ya? kalau kebetulan stok dia ini seriannya tinggal sedikit tinggal beberapa ekor lagi iya nah jadi kalau untuk partai kita udah habis kuotanya sertifikat? sertifikat mikrochip lengkap aman lengkap kita hajar lagi bang di atasnya banjar red ada golden red ada golden red RTG ini golden red sorry bang mikrochip baru tanem juga ini jadi cakepan banjar red betul setuju gak bang? setuju lebih ganteng sama banjar red kelasnya ada di 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 atas banjar di atas banjar tapi hari ini ganteng banjar ganteng banjar jauh bro jauh ini harganya berapa ya? ini harganya 900 ini lu mikrochip sertifikat lengkap size nya masuk? size masuk ukuran 25 cm 25 cm murah sih murah karena 25 cm itu untuk golden red biasa diangkat 1 jutaan bro iya betul kalah ganteng kalah ganteng kalah ganteng sumpah sama banjar red kalah ganteng terus ada apa lagi bang? ini ada spread iya menor bener size berapa bang? size 30 cm size 30 cm dia punya ring tebal cakep 30 cm ya? iya ini gua jadi gak yakin bang banjar red lu ketemu super red ini tetep banjar red lu gantengnya luar biasa ini 30 cm iya kena harga? 2,6 hahaha lu yakin bang? yakin jir buat kali ini aja buat kali ini aja ya sampai desember dah sampai desember ya kita kasih waktu stop banyak bang? masih ada 30 ekoran jir 2,6 30 cm dengan merahnya segini kuatnya ikan di plastik bro di plastik jadi ikan di plastik tuh kalau dia gak kuat gen merahnya dia akan pucat pasti betul pasti gak bakal enggak dan ini cuma 2,6 dan ini yang pasaran orangnya 3,5 rata-rata sertifikatnya berapa bang? sertifikat amat PEGO ya sertifikat berapa ya chipnya? nah chipnya masih di luar kalau ini belum tanem oh ini belum tanem? belum, masih di luar sip PEGO ditambah ongkir dari Kalimantan kemari satu ikannya bisa 200an iya bahkan di bawah harga Kalimantan kita iya bang makanya iya Kalimantan sendiri itu per centinya kan udah 100 ribu iya 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 30 cm udah 3 ribu dong belum ongkir gak mungkin dari sana lebih 1 biji iya iya dong minimal per 10 ekor iya iya dan ini langsung layannya di bawah harga sana hahaha supret pak hahaha silahkan 2 silahkan 2 silahkan 2 silahkan ibu ku murah-murah aja 2,6 murah iya iya ini lagi kita bahas dibanding di Kalimantan aja ini lebih murah padahal Kalimantan asalnya dan ini gennya merah banget bu sorry cakep banget ini tinggal 2 lagi supretnya iya sertifikatnya lengkap semua iya pedes merahnya tuh itu di aquarium aja begitu apalagi di eh di plastik aja begitu di aquarium lebih cakep lagi merahnya iya itu 30 cm bang gede bos 30 cm 30 cm sekarang kalo dari Pontianaknya dari Kalimantan itu per centinya kan udah 100 ribu saya kan sering review ibu ya ibu keliling 30 cm gak dapet harga 2,6 gak ada mohon maaf bu ini udah sertifikatnya lengkap semua jadi saya tugasnya melayu ibu untuk beli itu hahaha aduh gila lu bang Hendra eh kirim kirim gimana bang Hendra oh bisa aman ya aman kirim kirim mau ekspor mau lokal bisa anjrit ekspor bisa lu bisa kirim arwana ke Singapura kemarin baru ngirim ke Niger arwana bang iya dong kita punya saita sendiri udah aman pokoknya wah lu kurang aja lu bang Hendra aman ke KWI Kuwait kirim malaysia bisa apalagi malaysia Eropa bisa gak bisa semua yakin lu bang mau Eropa mau Asia bisa waduh bahaya bahaya banget sampai pelosok bisa bahaya banget nomor telepon 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 di bawah 1 juta bu, serupa, lihat dulu bu, keren bu gue merayu pembeli, jadi memang disinilah mohon maaf ya teman-teman, jadi teman-teman juga harus banyak belajar tanya-tanya dulu di luar belingan, jadi kita sangat menghargai ya bang ketika kita ditawar ya bang ya, cuma ketika tawarnya terlalu sali saatnya gimana ya bang? ya kita malum-malum aja karena mereka enggak tahu, mungkin baru aja ingin pelihara ikan yang pasti enaknya di negara seperti itu bro lu masalah harga silahkan lu bandingkan dengan pedagang dimanapun aduh-aduh-aduh bahaya-bahaya oke siap, sehat-sehat bang culik, terima kasih banyak selamat menikmati